Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat youtube Bertemu kembali di channel Garasi 61FM Kali ini saya ada kedatangan Komatsu PC200 Min 8 ya Proses penggantian injektor Pertama kita lepas Pipa-pipa yang mengarah ke injektor Kita juga akan melepas Soket injektor ya Tadi Ada 3 soket injektor Yang mana yang dekat dengan muffler ini Soket nomor Injektor nomor 5 dan 6 Ini nomor 3 dan 4 Kemudian Yang di sisi sebelah sini Ini soket injektor Untuk nomor 1 dan 2 Dekat dengan kipas radiator Semua soket Sudah kita lepas Dan pipa injektor Dan pipa injektor Juga kita lepas semua Oke sahabat youtube Untuk soket Konektor Injektor Sudah kita lepas Dan pipa-pipa yang mengarah di Common rail juga Harus dilepas semua Oke Setelah pipa kita Kita lepas semua Dan konektor sudah Kita lepas semua Kita selanjutnya Buka untuk cover engine Oke sahabat Ketika ini sudah dilepas semua Bautnya Baru kita Melakukan Lepasan untuk covernya Perlu diperhatikan Untuk melepas cover Kita harus perhatikan juga Untuk breaternya yang disini Karena ini terbuat dari plastik Jadi rawan pecah Kita angkat pelan-pelan ke atas Tempatkan di posisi yaman Rata Oke Kemudian kita Lepas untuk Soket injektornya Ini menggunakan Kunci 8 Semua soket ini Kita lepas semua Bersama mekanik lulusan Australia Bisa menoleh kesini pak Australia Gangbuntu Kita lepas semua Untuk Konektor Injektornya ya Kabelnya Kita lepas Konektor 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 selamat menikmati selamat menikmati dengan kunci 24 ini selamat menikmati kita lepas untuk konektornya seperti ini kawan-kawan untuk konektor injektornya dan kadang terjadi kebocoran di ujung pensilnya ini ya sering kebocoran di ujung pensilnya ini tidak rapat jadi nanti mata keterangan muncul error 559 fuel low pressure kita lepas kita lepas semua 6 pici selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi nanti jadi nanti kita lepas semua disini ada untuk konektor injektor nomor 6 5 4 3 2 1 jadi ada 6 pici ya jadi untuk konektornya nanti kita juga akan ganti dengan konektor baru ya seperti ini konektor yang baru ini konektor yang normal karena ujungnya sudah tipis sudah memakan dan disini terjadi kebocoran maka kita ganti dengan konektor yang baru karena injektornya juga nanti yang dipasang injektor baru ya jadi sayang kalau konektornya tidak diganti dengan yang baru biar tidak ada kebocoran ya satu kali pasang harus berhasil ini untuk konektor yang lama sebagian sudah ada yang oval ya oval terkikis jadi nanti kita ganti semuanya dengan konektor yang baru selanjutnya kita akan melepas rocker arm satu persatu karena posisi injektor ini kalau kita tidak melepas rocker arm maka dia tidak bisa keluar harus kita lepas untuk rocker arm pakai kunci T10 sementara kita kendorin semua satu persatu yang tidak alleen selamat menikmati oke sahabat youtube setelah kita melakukan pengendoran nanti kita lepas satu persatu ya mulai urut dari nomor satu bisa kita lakukan lepas kita taruh disini ya nomor satu biar nanti kita tidak keliru posisi untuk nomor dua juga dilepas nanti ditaruh disamping nomor dua agar kita nanti misalnya untuk pemasangan tidak ada efek perubahannya nomor satu disana nomor dua kita urutkan di cover nomor tiga sampai nanti nomor enam ini nomor empat nomor lima dan nanti seterusnya nomor enam kita taruh disini ya ini nomor enam setelah rokrarm kita lepas gak perlu dilepas semua ya cuma kita lepas satu sisi aja yang bagian yang panjang jadi yang pendek ini gak usah kita lepas selanjutnya kita buka untuk pengancing injektornya ya satu injektor ini ada dua baut bisa menggunakan kunci T8 kita lepas semuanya dulu untuk bautnya juga harus kita tanda ya posisinya biar sama seperti semula untuk ini nomor enam nanti kita lepas kita lepas bautnya semua dengan pengancingnya kita taruh di nomor enam nanti prosesnya semua seperti itu biar urut ya kita orat karit kemana-mana kita lebih gampang kalau kita menggunakan kunci T8 ya selamat menikmati seperti ini ya untuk pengancing induktornya ini nomor 4 oke sahabat youtube setelah pengancing injektor sudah kita lepasi ya semua tinggal kita angkat untuk injektornya bisa dibantu bisa kita lepas agak memang agak keras ya seperti ini taruh sana juret kita lepas satu per satu selamat menikmati sudah terlepas semua 6 biji ya selanjutnya kita akan mengganti dengan injektor yang baru 6 biji kita ganti kita ganti semua beserta konektornya seperti ini ya kawan-kawan kita siapkan dulu yang baru kita buka 6 semua sampai bunyi klik selanjutnya kita pasang untuk pengancingnya posisi di depan jangan sampai terbalik ya posisi ini di bawah selanjutnya kemudian kita pasang bautnya satu per satu selamat menikmati kita pasang untuk baut injektornya selamat menikmati 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 kita sudah selesai melakukan pemasangan injektor kita tutup dulu untuk covernya setelah ini kita akan tes running jangan lupa like and subscribe jika channel ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih